Kalau Tuhan belum datang, berarti kita akan ketemu lagi di tahun depan. Presiden Tuhan, Desember dimana-mana warna pilihan adalah hijau dan merah. Ini banyak merahnya, hijaunya mulai kurang. Di beberapa tempat ada yang pakai abu-abu dan biru, sekarang sudah dapat semacam warnanya. Nah, bicara soal tahun ini, ada banyak sekali kejadian, saya menyambung apa yang saya sampaikan di hari ini kemarin. Ada banyak peristiwa terjadi secara alam, bukan setiap tahun ini, tapi juga tahun depan. Kita akan ditutup tahun ini kalau jadi, dan ini belum ada perubahan dari apa yang harus berubah. Matahari, yang penting bisa lihat tempat ini. Bapak-Ibu, bisa kelihatan dengan jelas? Matahari di sini. Ini bumi. Orang bilang di medsos Bekasi di sini. Di medsos. Anda nggak pernah mendengar kabar ya, di bully, Bekasi di bully di media sosial, dibilang di luar bumi katanya, saking macetnya. Ini kalau tidak ada perubahan, NASA sudah konfirmasi, akan ada yang namanya debu matahari lewat situ. Ini tanggal 16 sampai tanggal 24 nanti. minggu depan 6 hari lagi. Ini dibuat dari foton helium. Ini dibuat dari ion. Ion itu menghalangi foton. Jadi sinar matahari nggak sampai ke sana. kira-kira tanggalnya ini, 16 sampai 24. Tapi, setiap tempat beda-beda. Ada yang tepatnya itu, tergantung posisinya. Ini kalau ini ke sana, nggak terjadi. Kalau ini ke sana, nggak terjadi. Jadi hanya kalau begini. Sampai sekarang belum ada perubahan dari pergerakannya. Ini kalau sampai terjadi, maka di sini, ini kan malam nggak? Ini siang, seperti sore. Dan di beberapa tempat, tetap tuh ada dua hari yang akan siang seperti malam. Menarik sekali. Kalau ditanya, kok perisiwan ini kita nggak pernah ngalaminya? Nggak pernah. Ini cuma akan tersedia di tahun ini selama tahun depan. Gerhana matahari total, gerhana bulan total yang berseri 4, gerhana matahari total yang berseri 2. yang jatuhnya tepat semuanya di perayaan Yahudi. Itu cuma ada di tahun ini sama tahun depan. Belum pernah terjadi. Gerhana matahari 2 kali, gerhana bulan 4 kali, 6 ini, 1 seri. Terjadinya di hari raya Yahudi. Semuanya belum pernah terjadi. Kita ngalaminya sama tahun depan. Kenapa perisiwa alam jadi penting sekali? Ini yang menarik. Ada seorang hamba Tuhan, perempuan Korea. Belum bisa saya jelaskan secara lengkap, pesan-pesan yang dulu. Perintah perempuan ini mendapatkan penglihatan soal penganggara. Dan dia bilang, kira-kira singkatnya begini, Pak Bapak Ibu pernah mendengar bahwa waktu Nuh masuk bahan terah, itu Tuhan beritahu 7 hari sebelumnya. saya tidak mau mengkaitkan ayat ini dengan fakta, tapi hamba Tuhan perempuan ini ngomong begini, ini dua perkara berbeda. Kok sekarang ngomong bisa sama-sama jadi satu semua? Sudah bersalah Tuhan. hamba Tuhan Korea ini berkata bahwa Tuhan bilang sama dia, menjelang waktu penganggatan, akan terjadi cuaca yang sangat ekstrim, tak bisa dibedakan, mana siang, mana malam. alias siang seperti malam, malam seperti siang. Itu yang dianggung. Nah, omongan itu, omongan yang bah terah itu sama omongan ini nyambung di sini semua. Wah, Desember dong, oh salah, bukan. Maksudnya begini, peristiwa ini akan terjadi berkali-kali. Ini yang pertama. Jadi, apakah gerhana bulan total tetrat menjadi tanda Tuhan datang? Ya. Tapi ingat, tetrat sudah terjadi, empat kali. Kita yang keempat sekarang ini. Tahun 1492, 14, maaf, 1948, 1967. Ini adalah seri keempat. Jadi, kalau Tuhan mau pakai sebuah situasi sebagai penanda, biasanya akan terjadi berulang-ulang. Nah, jadi kita diperkenalkan tahun ini dengan tanda seperti ini. Apa menariknya? Tangkap saja semuanya dulu, informasinya. nanti kita akan lihat belakang. Tahun depan, kita akan masuk di tahun 2015. Gitu. Ini menarik sekali tahun yang benihnya begini. ini artinya mata. Ini artinya adalah anugrah. Mata Tuhan yang berlekat kepada kita berikan anugrah. Nah, bicara soal mata, Bapak-Ibu mengerti, pernah pertama Anda berpasangan, Anda punya pasangan pertama hari ketemu, masih ingat ya? Di tengah pasar, di tengah keramaian mall, mata Anda tiba-tiba terpikat sama satu orang. Kan gitu? Ya, enggak semua orang, ada asir, celamitan namanya. Jadi, di tengah ramai pasar, ada makanan lengket, gitu. Itu namanya adalah melekat. Pernah membaca Mas Murs 91? Yang paling kau bilang, suruh hafalkan ayat pertama sampai 16? Sebab hatinya melekat kepadaku. Kata melekat menggunakan kata terpikat sebetulnya. Hesed. Anda pernah mendengar lagu itu. Bertolonganmu begitu ajaib kau telah memikat hatiku. Saya ketemu sama yang nulis sama ini. Dia cerita, kenapa dia pilih kata memikat. Ternyata dia ambil kata melekat. Hesed. Melekat. Jadi, kemanapun Anda pergi, kalau hati melekat, itu nempel terus. Diatin terus. Ini di tengah orang ramai, kalau ada naksir sama si A, matanya si A terus. Yang lain, ngekos semuanya. Nah, itu bicara mengenai ini. Mata Tuhan mau pelihara umatnya. Tuhan tidak ingin kita dikoncak bersama dengan dunia. Oleh karena itu, tahun ini, hamba Tuhan, anak Tuhan, jemaah Tuhan, gereja Tuhan, tahun ini digoncak. Supaya kita tidak dihukum bersama dengan dunia. Kapan menggunakan dunia? Bapak-Ibu, kita mengerti bahwa kenapa sih Natal 25 Desember, Bapak-Ibu kan sudah mulai dewasa, saling iman. Anda sudah, Anda bukan petobat baru. Anda mengerti bahwa Tuhan tidak lahir 25 Desember. Tapi, kenapa kita rayakan 25 Desember? Kisahnya begini. Pada zaman itu, kita tahu penyembah berhal itu banyak. Apalagi orang Romawi. Sampai dengan negara Eropa. Penyembah berhalanya banyak banget. Satu hari, ada seorang uskup. Dia itu melihat bahwa perayaan Dewa Matahari itu rambis sekali. Itu 25 Desember. Perayaan Dewa Matahari. Penyembah berhala itu. Jadi 25 Desember itu penyembah berhala. Itu dirayakan besar-besar oleh orang penyembah berhala. Uskup ini bilang begini. Sebetulnya, Tuhan itu penuh kasih sama bangsa. Oleh karena itu, yang bertobat jadi krisim terbanyak. Untuk membuktikan bahwa yang percaya sama Yesus itu lebih banyak daripada penyembah berhala di daerah itu. Maka pada perayaan Dewa Matahari. 25 Desember. Uskup ini membuat sebuah perayaan ibadah. Dia mau buktikan. Yang hadir di acara ibadah dia. Di 25 Desember. Pasti lebih banyak ketimbang yang hadir penyembah berhala di kuil berhala. Dan Tuhan betul sekali. 25 Desember acara hari itu yang hadir di tempatnya kebaktian penuh yang sana kosong. Sejak itu dia umumkan bahwa kemenangan telah dibuktikan dengan statistik. Bahwa ternyata orang nyembah berhala jumlahnya tidak sebanyak yang percaya sama Yesus. entah bagaimana tanggal itu diakini sebagai kemenangan Kristus dan umat percayanya terhadap kuasa dari berhala. Eh itu perayaan tiap tanggal itu dibuatlah ibadah untuk memperingati kemenangan itu. Terus bablas sampai sekarang. kontes pertamanya jangan bilang oh itu benar dewan tahari. Bukan. Ini pertama adalah konsepnya seperti itu kok. Jadi adalah perayaan kemenangan. Nah orang sering bilang kalau gitu Natas itu kapan sebetulnya? Satu hari ini pasti belum sempurna tapi itu benar-benar baik-baik. Satu hari itu saya lagi mandi. Desember itu awal saya bilang gini Tuhan kok cepat ya. Desember perasaan baru kemarin. Desember saya paling ingat lah kenapa? Ada liburan semuanya saya gak liburan. Perayaan Natal Anda mau keluar negeri ibadah tetap ada saya melayani. Jadi kapan saya perginya? Jangan hari nanti. Nanti tunggu Anda capek-capek kerja saya jalan-jalan saya kasih kabar nanti. Nah soalnya saya Tuhan waktu saya lagi mandi saya tuh mau nanya gini loh sebetulnya belum ngomongnya belum kok. baru hati cep belum? Saya mau tanya gini iseng-iseng Tuhan kok lahir kapan sih? Itu baru terbersih lagi pancuran ya? Lagi aduh Natal lagi ah sudah Desember lagi bakal saha hari ini di si perayaan di mana-mana. Saya baru menanya Tuhan lahir apa sih kamu? Itu baru ngomong. Tiba-tiba jelas kali di hati ada yang ngomong gini pelajari Lukas 2 21 saya baru aja mau belum nanya loh baru terbersih yaudah saya mandi selesai saya buka baru saya doa tadi mandi buka kitab lagi Lukas 2 21 pas saya lihat waduh lah ini kan perayaan Tuhan lahir ini dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan ia diberi nama Yesus nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung oleh ibunya Bapak Ibu Anda pernah berasa gak? anekdot ini berjaga doang hamba-hamba Tuhan besar di Indonesia tiga besar semuanya orang Jawa yang gak Jawa jangan sedih dulu ini anekdot kok pernah mikirnya? gembala-gara mana? para sorga cuma pertanyaan gak? kenapa? pertanyaan gak? kenapa? saya juga gak tau jawabannya cuma ini iseng-iseng aja saya terus berbual kebenaran firman Tuhan ini firman Tuhan kebenaran? masih inget gak? ada bayi cakep mukanya cantik begitu lahir tiga bulan ada perintah dari Firaun bunuh semua anak berdua tahun masih ingetnya bapak Ibu stress, nangis semua ini bayi anak ketiga nih baru lahir ganteng anaknya cantik ini anak putih ini bagus nih tiga bulan mau dibunuh maminya langsung ambil apa ya? keranjangnya tutupkan tergala-gala dimasukkan dalam dilarung di sungai anda mulai menebak siapa nama orang ini tapi anda tahu itu bayi namanya pasti bukan Musa anda gak tau namanya kan? gak tau? pasti gak tau namanya siapa dilarung di Nil ada perempuan mandi baru mau mandi siapa nih? putri Firaun orang mana itu? ngeliat bayi cantik waduh ganteng putih langsung diangkat diambil jadi anak kasih nama siapa? gak mungkin Musa kenapa? dia bukan orang Indonesia gak mungkin Moshe karena dia bukan orang Inggris gak mungkin Moshe karena putri itu bukan orang Ibrani anda nih contoh-contoh rambut keriting kulit gelap mata besar alis tebal bibir tebal tapi kalau anda diambil anak sama orang Chinese fluid nama anda adalah Alion ngerti? nama anda tergantung siapa yang ambil anda jadi anak bener ya? iya yang nama zipit putih mata kecil mulutnya ke twiti rambutnya semua yang ngambil anda itu adalah orang bule nama anda George Stevenson jelas nama anda itu tergantung yang ambil anda siapa? yang ngambil orang Mesir ngasih nama gak mungkin Musa gak mungkin Moses gak mungkin Moshe pasti bahasa Mesir dikasih nama Mosheus Mesir Mo air seus diselamatkan dari air drown from the water kan gitu nah kita bilang karena nama dia artinya adalah diselamatkan dari air kan namanya gitu gak mungkin Moshe doang pasti Mosheus jadi waktu dia sampai gede dia panggil siapa? Mosheus 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 setelah dia besar anda harus tahu orang Israel jajah oleh Mesir berabad-abad bahasa orang Israel hari itu kepengaruhi bahasa anda harus tahu orang-orang Belanda Portugis adanya banyak ada di daerah timur orang Manado ngomong Belandanya jago orang Semarang tempat persyaratan orang Belanda ngomong Belandanya jago daerah yang dikuasai orang asing tidak diberubah contoh anda dulu yang namanya Minggu itu ahad orang Portugis datang ke Indonesia menyebut hari pertama adalah hari Tuhan bahasa latinnya adalah do-ming-go orang Jawa akan ditetap do-ming-go ming-go 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 nah ini laki cantik ini cakep ini kelak jadi besar namanya Mosheus satu hari dia besar diketemu sama Tuhan ya itu bebaskan umatku oke nanti kalau mereka tanya yang nyuruh siapa aku bilang apa itu bilang apa aku adalah bahasanya ehceh 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 siapa nama Tuhan nih pasti gak nama Tuhan itu gak pasti contoh ya ada tukang siapa yang lewat anda mau beli pagi apa bang Syomai namanya Tarjo kok dia mau dateng ada Tuhan Sate lewat anda panggil siapa bang Sate namanya Joko kok dia mau dipanggil bang Sate bang Syomai sama kita gak pernah tau nama Tuhan siapa pokoknya Tuhan perkenalkan dirinya sama Mosheus Moshe Musa pokoknya panggil aku dengan panggilan ini oke kalau orang istilah keluar dari Mesir terus mereka mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan aku tadi kalau diselamatkan dari air namanya Mosheus kalau sekarang Tuhan selamatkan keluar dari Mesir panggilnya apa? Je-sous bisa menangkap dulu saya pernah berpikir nama Yesus dari Jesus ternyata bahasa asli pertama di Alkitab paleo Hebrew namanya itu menyebut dengan nama Je-sous ini apa hubungannya sama orang Jawa? ini pertamanya orang Jawa ngomong Yesus gak pernah Yesus Je-sous Gusti Yesus ucapannya mirip sama nama asli Tuhan Tuhan seneng diberkatilah orang Jawa jadi pendeta gini ya buktinya pas kok nama saya Aruna orang pake saya Aluna gak seneng saya ya saya dateng tapi gak seneng ada yang bilang Arjuna lah Rognat lah Baruna Taruna tapi yang manggilnya persis saya seneng sama orang Jawa ngomong Yesus ah ini paling pas paling pas sama nama-Mu berkati nah ini kalau nama-nama saya harus bisa memilah mana berjana mana asli terus terus yuk kita lihat yuk kapan Tuhan lahir 8 hari genap yang disunatkan dikasih nama Yesus siapa? nanti diberkati nama yang disebut oleh malekat semerindikan oleh ibunya Bapak Ibu tolong biarkan semuanya Indonesia kita kasih nama anak saya kasih nama anak saya dapat dari Tuhan saya belum ketemu istri saya orang Indonesia baru dikandung laki perempuan laki udah punya nama sudah orang diberani beda lahir dulu sunat baru dapat nama supaya jelas laki atau perempuan wah anaknya laki kasih nama wah namanya George Albert Stevenson begitu lahir banci waduh artinya kita lihat pertimbangannya Bapak Ibu kita buka slide dulu bedakan natal perayaan sama natal kelahiran saya mau beritahu 25 Desember itu perayaan natal jelas ya bukan natal loh ya apa anda ulang tahun hari ini dirayakan 5 hari lagi boleh gak jadi tanggal perayaan boleh bebas tolong Bapak Ibu jangan berdebat soal Tuhan lahir kapan yang penting anda ngerti arti Tuhan lahir untuk tembus adegan saya tapi beberapa anda yang hobi dengan pengajaran hobi seperti teologi saya akan memuaskan anda yuk nih mesej yang pertama Tuhan nanti 3 kali yang pertama datang namanya adalah natal tanggal gak jelas dirayakannya B pas tanggal 7 Agustus boleh boleh gak bikin natal 1 Mei boleh gak hari bulu boleh cuma aneh banget tuh yang ketiga 1 natal 2 rapture 3 sila kaming kita cuma nubu 2 kali natal kita gak ngalami tapi kita akan ngalami yang kacau pelang pelang oke next kapan yang namanya natal tuh kapan tangganya ini beberapa gereja sudah bilang nih katolik bilang 25 Desember tanya sama mereka ngotot bisa gebung-gebungan anda terserah lah kita gak mau berdebat soal tanggal yang penting ref 2 next terus koptik Mesir saya pernah rayakan tahun baru eh natal di sebuah kantor tanggal 16 Januari saya gak tau nih ini di nominasi mata saya gak ngerti ternyata saya baru tau sewa lokatnya murah oh ini alasan ekonomi mau murah sewa genuh natalan Januari pasti murah bilang perlu Agustus 7 Agustus murah banget oke next nah kita kapan next ya gak tau kita yuk kita bahas kapan sih oke ini ada dua ya oke sini kangguan sana oke kita pelotin dulu kalender ya jadi anda tau bahwa Yesus Yesus adalah orang sorga lahirnya bukan di Jakarta Barat bukan Kalidres bukan Toman dia lahir di Yahudi orang-orang Yahudi lahir di Israel dan kita bandingkan sekarang dengan penanggalan masih Indonesia pelan-pelan ya oke next coba lihat sebentar waduh hilang ya ini oke ini oke nah tanggal ini sebuah penanggalan Yahudi jadi tanggal kita sama Yahudi itu beda 11 hari mereka adalah 354 dalam setahun kita 365 setahun nah kira-kira begitu bulan pertama mereka adalah bulan Nisa yang paling atas jatuhnya sekitar Maret sama April itu musim semi gak keluar di ujian sudah bulan ke tujuhnya bulan Tisri yang namanya tahun baru jadi orang Israel itu tahun baru dua kali yang pertama tanggal 1 bulan Nisan yang kedua tanggal 1 bulan Tisri itu tahun baru spiritual dan tahun baru kalender tahun baru Raja Tisri tahun baru spiritual adalah Nisan beda sama kita kalian bisa lihat ya plotnya ya jadi kalian bilang kenapa tahun baru Israel itu tanggal kemarin 24 September Pak lah ya suka-suka mereka karena bulan Tisri beda disini 24 September bulan ketujuh sampai sini bisa ya Bapak Ibu oke pulang-pulang yuk satu lagi masih inget gak Tuhan pernah ngomongin di bulan 16 dalam satu tahun tiga kali setahun maka semua orang laki-laki harus pergi menghadap Tuhan di baiknya dan waktu mereka pergi mereka tidak boleh dengan tangannya hampa itu ulangan 16 ayat 16 jadi tiga kali setahun orang Yahudi itu harus pergi perayaan apa tiga kali setahun yang pertama adalah perayaan paskah jatuhnya adalah 14 bulan Nisan selalu 14 bulan Nisan besoknya ada perayaan roti tak beragi tanggal 15 Nisan mundur satu dulu mundur satu tanggal 14 Nisan nanti tanggal 15 manjut lagi satu oke perayaan tak beragi itu dari tanggal 15 16 17 18 19 20 21 7 hari jadi merahnya cuma 2 liburnya 8 hari kalah sampai Indonesia merah 2 libur sebulan tau kan tau kemarin gak masuk-masuk yang kedua adalah perayaan 7 minggu atau Pentecostal 7 minggu minggu itu 7 7 kali 7 49 itu adanya tanggal 6 bulan Sivan contoh ya kemerdekaan Israel jatuhnya disitu Musa menerima 10 perintah Tuhan dan commandments yang diberikan dalam bentuk 2 Samsung tab kasih kan ya stone tablets bahasa Inggrisnya stone tablets tablet batu kalau kita jangan rasa apa iPad tanggalnya sama roh kuris curahkan di lantai atas tanggalnya itu mundur 1 kita lihat lagi bulan Sivan nomor 3 Mei sama Jun makanya istilahnya partika 14 Mei nah itu disitu Sivan Sivan ya itu bahasanya apa Sivan bahasanya Sivan apa Sivan next nah yang terakhir adalah pondok daun tanggal 15 mulai sampai tanggal 22 itu namanya bulannya history paskah bicara keselamatan 7 minggu bicara hidup ada di muka bumi pondok daun bicara pondok kemah tabernakal atau sukot itu perayaan dari tempat yang temporer tempat permanen bicara keluarga 3 paling penting tiap laki-laki harus hadir artinya apa kepala rumah tangga harus hadir pertama keselamatan kepala rumah tangga sangat bertugas untuk apa berita keselamatan untuk keluarganya nomor 2 kelimpahan kepala rumah tangga sangat bertugas untuk membuat keluarganya berlimpah makanya kelimpahan rumah tangga itu bergantung urusan Tuhan dengan kepala rumah tangga saya percaya pria dampak ini diberkati berlimpah-limpah perempuan tidak ikut perempuan menopang tiga sorga laki-laki di Israel bertugas untuk menyiapkan rumah tangganya untuk pergi ke sorga rancang bisa disini oke yuk kita buka lukas satu kita akan mulai cerita Yesus lahir kapan udah matikan dulu bukanya tadi slide-nya gak usah ya pakai slide aja gak apa-apa next ini kalendernya nih jadi kalau anda lihat ini ada nisan yang bawah hujan akhir jadi bulan nisan itu pernah denger ya hujan awal hujan akhir dijurangkan bersama-sama hujan awal jatuhnya di distrik tahun baru itu hujan awal mulai anda tahu pasti mulai bacak sama hujan akhir selesainya di nisan anda pasti tahu ini musim semi ini ya dong hujan akhir dua resya bukan nah bulan sifat panen hujan berhenti semi dong panen dua bulan lagi panen tengahnya ada bulan ini kenapa saya kasih tiga ini tiga perayaan paling penting Yahudi adalah yang hitam yang hitam nisan shivan tisri jadi Tuhan sekarang lahir dimana kita lihat ya nisan shivan tisri tanggal 14 tanggal 6 tanggal 15 yuk selamat sini bisa jelas habis ini ada akan kaget next lukas saya bacakannya lukas 1 ayat 5 zaman Herodes Raja Judea ada seorang imam bernama Zakaria dari romongan Abia istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elisabeth jadi ini pasti orang Levi betul gak ya dong Harun Levi jadi Zakaria orang Levi nikah sama Elisabeth Levi karena ingat imam nikah harus sama keluarga yang sama saya mau tanya Maria itu saudara Elisabeth bukan saudara berarti Maria Levi silsilah Tuhan Yesus di Matius sama Lukas beda gak silsilah Tuhan Yesus di Matius sama Lukas beda dong kok ini beda ya gak beda yang Matius dari garis Bapak Lukas dari garis Mami jelas ya Yesus itu punya dua darah secara manusia Yehuda dan Levi karena kalau Tuhan cuma Yehuda doang dia gak boleh jadi imam imam harus masih ingat kan ubuatan bilang begini sama Musa seorang dari keturunanku nanti lah Musa tuh garis apa Levi tuh lah keturunan yang Musa pasti Levi tuh Tuhan punya dua garis Yehuda Raja dan Levi terus Zakaria masuk Baya Suci 8 saya bacakan suatu kali waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimaman dihadapan Tuhan ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas dia yang tunjuk untuk masuk dalam Baya Suci dan membakar hukupan sementara seluruh umat berkubur di luar dan sembahyang waktu itu adalah waktu pembakaran hukupan ada tau ceritanya kan lagi bakar hukupan datang malikat kasih tau eh nama malikatnya adalah gak tau seorang malikat jangan pake nama ini nanti istrimu jangan takut Zakaria doamu tak dikabulkan istrimu akan melahirkan anak laki-laki dan harus aku mename dia Yohan jadi Zakaria tuh persepakan korban sorry hukupan malikat bilang istrimu yang mandul bakal lahir kaget Zakaria percaya gak dia gak percaya makanya bisu kan ini pernah baca ini ya natal disember disember natal harus sering bacanya oke ayat 24 beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia gak keluar kenapa jaga kandungan inilah perbuatan Tuhan bagiku sekarang ia berkenan menghapuskan ayatku datang orang jadi Alkitab berkata bahwa hari itu Zakaria ukupan terima janji ayat ke-26 bagus banget dalam bulan yang ke-6 Allah suruh market Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nasaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf Ibron Daun nama perawan itu Maria ketika mereka bermasuk dalam bulan Maria ia berkata salam hai engkau terkejutlah Maria apa kata malaikat saya bacakan ayat yang ke-36 sesungguhnya Elizabeth anakmu itu sedang mengandung seorang anak laki pada hari tuanya dan ini bulan yang ke-6 bagi dia berarti waktu sekarang ini bulan ke-6 sedangkan sudah ke-6 berarti pada bulan yang pertama Zakaria mendapat kabar oke tangkap ini baik perhatikan ayat ke-36 pada bulan ke-6 alas suruh malaikat Gabriel ke Nazareth mundurkan sedikit mundurkan lagi oke lihat sebentar ya malaikat Gabriel ketemu sama Maria di Elul ya tuh bulan berapa tadi di bulan ke-6 itu Elizabeth sudah masuk bulan ke-6 berarti ngandung bulan pertama dong pertama itu adalah bulan Nisan Zakaria di bulan Nisan ngapain dia pasti sedang bikin perayaan pasca gak usah kaget tangganya pasti ngapain bayar ukupan di bulan Nisan gak jelas itu pasti perayaan 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 8 hari pokoknya jarang ini saya katanya denger saya sampai ngandung dari sini sampai bulan ini 6 bulan sip tangga gak usah bingung tangga gak usah bingung pokoknya bulan ke-6 terus ya jadi Zakaria simpulannya ada di perayaan pasca Elisabeth ngandung di akhir bulan bisa Gabriel di bulan Nisan sampai sini bisa oke terus kabar baiknya Maria adanya di bulan Nisan jelas ya tadi bulan ke-6 dong oke baca baik-baik ayat 39 ada di hati tak semua beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda ia masuk ke rumah Zakaria dan beri salam pada Elisabeth jadi setelah Maria itu mendapat kabar Gabriel dia pergi kemana? rumah Yesa saya mau tanya ini pergi dalam perayaan apa? balik lagi kalau dia dapet kabar ke sini perginya bulan 7 kan? tanggal 1 bulan 7 adalah tahun baru saya mau tanya Anda kalau tahun baru apa kerjaan? kuncui saudara tua kode cide kayak gitu dan kalau Imlek kemana? makan ayam bukan kemana bukan makan anak kalau tahun baru ke rumah orang tua kan? lah ini Maria pergi ke Elisabeth lebih tua dari dia kan? itu Elisabeth berkaya mamanya usianya jauh banget saya mau tanya ngapain dia ke sana? tahun baru? tanggal? 1 bisa ini? jelas ya? terus ayat 56 baca dulu masih ayat 56 dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabeth lalu pulang ke rumah jadi tinggal berapa lama? 3 bulan 3 bulan kira-kira loh ya 3 setengah masih boleh tuh istri tinggal gitu Hespan tinggal Kislu tinggal Tehbet bukan Tehbet loh Tehbet berapa pulang? tapi saya mau tanya bisa gak dia bulan Tehbet pulang? pertanyaan kak karena apa? lagi musim salju berarti dia harusnya pulangnya di Tehbet akhir atau sepat Allah eh perempuan lagi hamil hamil muda masak dengan salju jalan-jalan pulang tolong bedakan dong tolong kita buka lemari S ada saljunya itu rusak kita punya ukas itu artinya atau salju Israel itu ya baju Anda sudah pakai long john campur jaket masih nembus kita kembali ke selainnya Maria ngandung awal Tisri kira-kira Tisri lah kunjung ke Isabel tahun baru tinggal 3 bulan berarti dia pulang setelah salju berakhir salju berakhir di bulan sebat 11 kira-kira 3 bulan gak sampai 4 bulan dia pulang masih di sebat kenapa? Tepet adalah bulan salju paling banyak Desember Januari Anda boleh pergi ke Israel bulan Desember koper agak tenang pasti baju udah berlapis-lapis sampai sini bisa? terus kali lagi kita lihat pacuannya waktu Lukas 2 ayat ke-8 ayat 6 dulu saya bacakan ya ketika mereka tiba di situ tiba waktunya Maria itu bersalin ia lahir seorang laki-laki anak yang sulung anak yang berarti saya mau tanya Yesus punya adik gak? punya ini penting nih jangan sampai bilang tidak Yesus punya adik secara jasmani adik lakinya 4 adik perubahannya mungkin juga 4 Bancar Matis 13 Judas penulis kitab dan Jakobus penulis kitab Jakobus itu adik Tuhan Yesus dua-duanya gitu kita berkata bahwa Maria tidak bersetubuh dengan Yusuf sampai Yesus dilahirkan setelah itu terserah mereka kan gitu aduh aduh mereka kayak ini ini berita sesat yang mana ya terus Anda ngerti ini enak enak hidup itu enak jadi gak perlu berdebat di daerah itu yang 8 ada gembala-gembala tinggal di padang jaga kawanan ternak pada waktu malam tiba-tiba berdiri seorang malikat Tuhan dekat mereka dan kemudian bersinar melihupi mereka dan mereka sangat ketakutan saya mau tanya jaga ternak malam-malam musimnya salju atau bukan? gak mungkin salju kalau salju mati semua gembala gak punya jaket kayak Anda gembala profesi paling rendah miskin itu kalau sampai tengah malam tengah salju hewan pun mati ini waktu Tuhan Yesus lahir pada malam itu juga gembala lagi di padang berarti gembalanya tidak mungkin di musim hujan nomor 1 tempat Mesias saya mau tanya yang disamarin malaikat petani gembala atau gembala doang? gembala kemana petani? tidurin aja panen iya dong itu kan Anda ibadah gak tidur gitu berarti petaninya lagi panen dan betul ternyata kalau Anda lihat Anda harus cari di bulan berapa panen terjadi panen anggur saitun kemarau mulai berbuah cuacanya harus cerah balik ke tadi diagram gambar lagi kalau Anda lihat gambar ini yang namanya cuaca cerah itu adanya adalah 2 3 4 5 6 musim kemarau itu 2 3 4 5 6 musim kemarau oke jadi kemungkinan Tuhan lahir ada di 2 3 4 5 6 mungkin gak Tuhan lahir disini ke sini dulu gak mungkin lahir disini salju lagi hujan deres hujan akhir dia tidak lahir disini atau sebelumnya mungkin gak dia lahir disini masih mungkin karena kemungkinannya adalah ini dari bulan 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 musim kemarau tapi ingat baik bulan itu gak ada petani petani harus sudah kerja terus mesias gak mungkin lagi disini tanya yang menarik gembala berkata begini gembala bilang gini marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi disana seperti diberitahukan Tuhan kepada kita lalu mereka cepat-cepat berakat menjumpai Maria dari Yusuf dan bayi itu sedang berbaring dalam palung saya mau tanya mari kita kesana berarti gembala tidak di Bethlehem benar-benar Yesus lahirnya ditomang Anda ditomang ngapain lalu-lalu ini pasti gembalanya tidak di Bethlehem oke terus next oke bisa ini terus acuan ini Alkitab bilang begini kalau seorang perempuan itu lahirin anak laki-laki dari dia lahir anak laki-laki sampai disunat berapa hari? 7 hari setelah disunat sesuai firman Tuhan imamah wanita itu harus menyucikan dirinya dari pentahiran darah nifas 33 hari tidak boleh kebaik suci saya mau tanya Maria kebaik suci gak? pergi dong Lukas 21 2-21 kebaik suci gak? berarti Maria sudah bebas dari darah nifas artinya Yesus sudah lahir 40 hari oke saya ulang perempuan kalau lahir laki-laki 7 hari tunda 8 hari sunat bener gak? tambah 33 hari lagi pentahiran darah nifas dan ingat Maria sama Yosef Yosef mempersembahkan buruk dan kukur itu bukti dia taat sama hukum Torah hukum Torah bilang kalau anak laki-laki lahir 40 hari 733 40 hari si ibu gak boleh kemana-mana anda lihat ini Maria jalan-jalan sama Yosef kebaik suci berarti sudah lepas waktu itu nomor 2 Yosef Maria datang kebaik suci bersama orang lain eh 38 saya bacain dan ketika itu juga datanglah Hana ke situ mengucap syukur pada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kebebasan Yosef jadi pada hari itu ternyata lagi banyak acara nah acara setahun itu gede cuma ada tiga Nisan Pasca Sivan Pentecost dan Tis Tisri paling rame tanggal 15 sampai 23 penutupan tanggal 22 penutupan ini orang rame banget sampai sudah bubar pun masih ada sisa itu pasti sudah pula ada di sini jadi Simeon ketemu anak hadir di ibadah pagi hari minggu Simeon ngambil tuh anak dan berkata ini Mesias tanggal 22 kalau Yesus Samaria dibawanya ke sini berarti Yesus lahirnya sebelum bulan di kok dia boleh kebayis berarti paling cepat Tuhan Yesus harus lahir dipotong 40 hari dari sini ini kalau potong 40 hari tanggal 22 bulan Elul potong lagi 10 hari lagi 12 bulan Elul mundur 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 satu terus lanjut lagi lanjut lagi next Mesias tidak lahir sebelum Nisan Mesias tidak mungkin lahir di sini kenapa kalau ini kandungnya bulan Tisri dia belum genap 38 minggu di sini 38 minggunya adanya di sini bulan 4 bulan 5 bulan 6 Yesus lahir terakhir ini bukan musim dingin dan masa mengandung Maria di sini belum capai jadi tidak mungkin yang ini ini adalah tanggal pemula kelahiran Yesus teruskan Mesias Nisan nggak mungkin sekarang saya mau bahas yang ini kalau Mesias oke kalau misalnya lahirnya di sini antara Nisan sama Sifat sini lahir sini ini ini masih musim hujan lebar akankah gembalan nunggu situ tidak sore nomor 2 yang nomor 1 dulu atas kalau masa pentahiran 7 plus 33 kalau lahir di sini lahir di sini dia harus bawa anaknya ke sini bener gak padahal darah divasnya belum selesai dia tidak lahir di sini ini tidak ini tidak peluang terbesar di sini next ini yang paling penting di sini Maria boleh datang ini mundur 40 hari jadi kira-kira tanggal 22 21 potong 10 11 LO next mundur dulu cari gambar mundur ada mundur 1 mundur 1 lahirnya ada di sini 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 eh ini hamil mari hamil 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 sini hamil itu 9 bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oke tapi ingat 9 bulan 10 hari oke seperti sini ya ya jangan lupa tambahin 11 hari sorry tambahin 9 hari ingat perbedaan tanggal kita sama tanggal Yahudi tanggal akhir hamil kalau dia lahir di sini maria punya darah nifas sudah selesai di sini di sini dia belum datang kalau dia lahir di sini gembala ada di sini di sini ada petani kenapa petani lagi panen buat zaitun dan di sini musim kemarau cuasanya cerah yang terakhir kenapa bulan ini bulan af adalah bulan selalu di mana Yahudi mengalami penghubungan Tuhan tanda petik semua penghubungan Tuhan terhadap bangsa Yahudi jatuhnya selalu tanggal sembilan bulan af perang dunia pertama dunia kedua hancurnya bahasa pertama dan kedua matinya sejuta orang Yahudi oleh paus sik sus kenal dibunuhnya 10 pengintai karena bawa berita negatif oleh Tuhan semuanya terjadi pada tanggal 9 bulan af bulan itu adalah bulan penghubungan daripada Tuhan apa yang saya mau bilang di bulan penghubungan itu gak ada orang yang dibikin acara gak ada yang ulang tahun mau dirayai gak ada yang nikah gak ada yang mau ini bulan ciong gak ada yang mau tepat di bulan itu Tuhan kasih anugerah besar kelahiran itu bulan ini kelahiran balik ke selanjutnya terus oke itu ya kalau bulan Sivan sampai bulan Tisri ada anggur berbuah bulan af panen zaitun sama buah musim kemarau mulai muncul bisa ya paling mungkin ada bulan af ini kalau anda lihat yang misan ini musim semi panen jele hujan akhir gak mungkin gemelan di sini kalau di sini lahir di sini repot hujan belum selesai semua dibawa kemana ke bayi ada bunter lagi terakhir habis ini nah sama tata mudur lagi oke ini baik-baik akhir itu bulan Juli sama siapa yang lahir juda khusus gak ada hubungannya oke gitu kira-kira jadi timan sudah jelas di sini diceritain sesi jadi waktu saya lihat ini aduh dirayakan 25 Desember boleh jangan lupa bawa orang ke GBK saya mau beritahu ya itu bukan perayaan antar biasa itu adalah Tuhan mau berkati umatnya yang sakit demonstrasi kuasa Tuhan jadi sekalian ditembingin ke dalam perayaan intinya kita gak mau perayaan mau apa KKR hari gini KKR supaya orang itu ngalang supaya ngerti kalau semua perayaan Bapak Ibu udah banyak kejadian kita mau bikin sebuah demonstrasi kuasa Tuhan yang Tuhan mau sampai sini dulu kututnya Natal habisnya mau cerita mengenai tahun 2015 bisa ini ngobrol dulu banyak jawab kenapa Indonesia partika terjuasa khusus pick up ya sama ambula tadi oke gak ada gak ada terus ini tahun 2015 kita akan lihat apa yang akan Tuhan mau sampaikan hari-hari masih ingat kotbah hari minggu ibadah kedua imamat 25 ini kok banyak cerita soal keuangan kemarin doang pekerja dibicara soal keuangan terus kenapa ini konteks uang kedepan ini penting saya ulang saya ulang sedikit ayat kelima saya bacakan kita ada di tahun sabat tahun sabat sama tahun biasa beda perlakuan tahun sabat Tuhan bilang gini ayat kelima apa yang tumbuh sendiri dari penuayamu jangan kau tuai pohon buah buah anggur dan pohon anggur yang tidak dirantingi jangan kau penting tahun itu tahun sabat harus jadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu hasil tanah selama sabat harus jadi makanan bagimu bagi dirimu sendiri bagi budakmu laki-laki budakmu perempuan orang upahan dan bagi orang asing diantaramu yang semuanya tinggal padamu juga bagi ternakmu bagi betang liar yang ada di tanahmu segala tanah menjadi makanan Tuhan bilang sabat tahun ini ini sabat tahun sabat tidak boleh petik tidak boleh tuai tapi ayat ke enam ayat ke enam bilang apa hasil tanah selama sabat harus jadi makanan bagimu ini penting sekali kalau jadi makanan bagi anda saya mau tanya anda petik gak? ya pasti metik kan gak apa ada manjat pohon anggur makan gitu petik-metik boleh gak? boleh lah kalau makan gandung dituai gak? dituai ini bilang boleh gak? gak boleh ayat lima bilang gak boleh petik gak boleh tuai ayat enam bilang makan ya petik tuai apa perbedaannya ayat lima dengan ayat enam kalau anda metik tuai anda pasti petik semua tuai semua anda potong semuanya anda makan yang cukup selebih dijual berarti konsepnya produksi 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 pasti konsepnya adalah untung laba profit etna bilang anda makan secukupnya jangan dituai semua jangan dipetik semua secukupnya aja siapa tanya kelimpahan gak? kelimpahan dia bilang ternak makan budak makan ternak liar pun makan makan tanpa konsep laba masuk dari nomor 15 ini yang saya harus ceritakan bapak ibu pernah mendengar yang namanya mati 25 tentang pengangkatan gadis-gadis bodoh ini gadis kasih buru mata deh yang ini yang ini bawa 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 pelita yang ini bawa pelita juga bapak ibu gadis bijak si A B gadis bodoh apa bedanya? baju putih persiapan sama capek sama ngantuk sama tidur sama ngorok sama nginep sama bawa minyak bawa pelita bawa apa bedanya? anda bilang bedanya minyak? bukan sama-sama bawa kok bedanya cuma ini ini doang bedanya selisih minyak itu doang bedanya pak ini gak menantikan pak ketiduran enggak yang rapture itu bukan masalah orang ikut Tuhan gak ikut Tuhan yang gak ikut Tuhan gak usah di peduliin ini gak usah baca firman gak usah di peduliin ini adalah pertarungan antara head to head yang ikut Tuhan sungguh-sungguh sama yang ikut Tuhan yang ikut Tuhan sungguh-sungguh sama yang ikut ikut Tuhan nantikan mau pelain gak? ini bukan tidur nantikan juga bajunya robeng-robeng atau baju pesta pesta raja bukan masalah orang itu kristen apa gak kristen bukan masalah ibadah gak ibadah ini masalah orang sungguh-sungguh sama Tuhan sama orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh sama ikut Tuhan ada yang bilang minyak itu lambangnya adalah kasih yang karismatik pasti gak suka pak roh kudus pak yang gereja lama gak suka berantem lama-lama minyak itu apa? ada yang bilang pengurapan ada yang bilang kasih ada yang bilang macam-macam gak usah peduliin itu nanti berantem mana gak beres bedanya cuma satu bedanya adalah minyak segini berarti duitnya gadis bodoh lebih banyak ketimbang gadis bijak karena duit dia dihabiskan buat beli minyak segini gadis bodoh minyaknya cuma segini berarti dia masih punya tabungan gak? masih ada yang ini gak ada alas sedikit lihat rata gadis bijak sama gadis bodoh jangan nanti tidak cukup untukku dan untukmu pergilah kepada penjual minyak belilah disana betul ya? berarti gadis bodoh tau gak beli minyak dimana? tau apa bedanya? duitnya gadis bijak pasti lebih sedikit ketimbang gadis bodoh yang gak punya duit mulai seneng saya begitu pak jangan seneng dulu belum tentu juga ada bener yang banyak duit mulai stress jangan stress dulu belum tuh juga ada salah ini duitnya 100 ribu sama 100 ribu saya mau tanya Tuhan Yesus secara keuangan sama Herodes lebih kaya siapa? Herodes Daniel sama Nebuchadnezzar Yusuf sama Firaun secara keuangan lebih kaya siapa? Yusuf membaptis sama Herodes yang ke Sordes siapa? ternyata dari uang bisa ketahuan apakah anda itu adalah orang yang ikut Tuhan suku-suka atau tidak? kembalikan persepuluhan ini baru ngomong begini udah banyak berdebat persepuluhan tidak kita biasa sudah kalau ada persepuluhan saya beritahu duit anda pasti lebih banyak gak? kalau anda ke sana duit anda pasti lebih banyak tinggal 90 yang ini belagak-belagak Natal ini masih segini yang ini nabur buat Natal yang ini belagak lupa yang ini kasih persembahan untuk dia kerja lurus saya mau tanya di Indonesia hidup benar mahal atau murah? lebih murah mana lawan arus sama ikut arus? trailer pak motor apa hukum? kalau hukum ngelawan hukum jauh lebih murah naik motor lawan arus murah kerja layar pacak benar pile pacak tambah 10 ribu urus semuanya dengan benar 15 kurang korum korum tambah bukan kurang saya mau tanya pada akhirnya lebih baik yang mana beritnya? yang apa yang Bapak Ibu berasa gak kalau ada pulang ibadah pendeta angkat tangan bucahkan berkat pasti ada berlipah-lipah berasa gak berkat Tuhan Tumpahan contohnya orang sakit kanker orang sakit tulang orang ada masalah jantung ginjal terus gitu doa di acara GBK terus semu Anda tahu harga kanker semu kalau Anda ikuti prosedurnya kemunya obatnya sampai semu berapa harganya? 100 juta kalau tumpang tangan nyembah Tuhan nyembah tangan narik sembuhan murah gak? Anda berkat Tuhan itu mahal kenapa Tuhan kasih berkat ada yang mahal? karena Tuhan tahu ikut Tuhan itu mahal di tengah angkatan Beko dan sesat ini Anda ikut Tuhan gak murah gak murah beneran angsa 2323 apa yang saya mau cerita hari ini Bapak Ibu kalau itu memang harus keluar ruangan untuk satu yang benar keluar aja jangan tahan-tahan angsa 2323 23 belilah dan jangan apa yang harus dibeli lagi? hikmat didikan ini mahal semua hikmat itu mahal didikan itu mahal pengertian bukan pengetahuan sekolah itu masih mahal belum terlalu mahal pengertian lebih mahal dan kebe empat hal paling mahal di dalam kita dari uang ketahuan Anda bakal rapture gak bakal rapture? ketahuan dan orang dunia susah banget dengarin gini makanya betul pengangkatan gak gampang tapi saya berdoa kan diangkat semua amin saya harus selalu periksa uangan saya jangan sampai ada uang fasik masuk ke kaun saya hasil ke fasikan masuk bahaya Anda harus keluarkan itu untuk tahun depan dunia dikoncang setelah luar biasa orang yang tadinya melakukan kejahatan tenang-tenang akan dikoncang saya berdoa kita gak ngalami ini seperti makan garis bijak sama garis bodoh berapapun uang Anda berapapun kayaan Anda selama itu halal nikmati Anda pendiam sekali langsung lagi pikir-pikir duisnya itu benar apa gak diimu dimana ya ngelap dimana hati-hati hati-hati ini soal keuangan tadi aku udah ngomongin berkali-kali soal keuangan hati-hati soal keuangan karena dengan membulio kita lihat satu satu timotius satu timus enam hati sepuluh karena akar segala kejahatan ialah sebab oleh ada beda loh buru sama cari uang buru uang sama cari uang itu beda cari itu gini kalau gak ketemu besok lanjutkan kalau buru kalau belum dapat gak berhenti dengan segala cara kita bilang apa? beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai jadi tolong mengerti mengenai cerita soal keuangan cari uang boleh? yang gak boleh apa? membulu uang dengan apa ciri orang buru uang? dua imannya nyimpang hidupnya penuh duka dua ciri orang yang memburu uang satu imannya nyimpang kedua hidupnya penuh duka beda loh kalau ada ada saudara kerabat meninggal ada berduka itu oke tapi kalau ada duka yang tidak seharusnya ada terima itu tidak boleh ini ciri orang-orang yang jatuh dalam nafsu yang hampah tetapi mereka ingin kaya ayat 9 terjatuh dalam pencobaan ke dalam jerat ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampah dan pencerahkan yang menenggelamkan manusia ke dalam peruntuhan dan kebinasaan karena memburu nah bagaimana caranya? saya gak mau memberi uang pak apa yang saya harus lakukan? jangan anda jadi gini saya gak mau ke kiri pak paling gampang gini anda ke kanan aja orang ke kanan gak mungkin ke kiri bagaimana cara menghindari kiri pak? ya ke kanan kan gitu bagaimana caranya menghindari memberi uang? S-blast tapi engkau hai manusia Allah jauhilah semuanya itu kejar apa? apa yang engkau tidak ingin orang-orang kepadamu jangan lakukan sama dua ibah ibadah tiga setiaan kasih sabaran dan bertandinglah dalam pertanyaan iman yang benar dan ruputlah hidup yang cekal untuk itulah engkau telah dipanggil yang engkau ikirakan ikiran depan banyak saksi jadi bertanding itu pakai iman yang ber sampai sini bapak ibu sip sudah satu jam sepuluh menit saya bicara kuyang ini kaki oke ada pertanyaan sampai sini bapak ibu sebelum ini kita sampai dikit kalau gereja mensucikan sumbangan itu kan datangnya dari berbagai dari berbagai manusia dari berbagai apa orang-orang kita gak tahu dari mana sedangkan gereja sendiri mensucikannya mentahirkan itu dengan cara gampang pak persepuluhan jadi menguduskan uang itu gampang kita berkata engkau dapat menguduskan emas kita gampang menguduskannya bawa ke rumah itu Tuhan di rumah Tuhan ini ini prinsip kita beda-beda jadi beda antara yang di generasi kalau kita gampang ini cabang kasih kerayan cabang kasih ke pusat pusat kasih ke induk di puter sebetulnya kasih ke rumah Tuhan kenapa di rumah Tuhan itu apa fungsinya Tuhan bilang begini bawalah persembahan-persembahan ke rumahku kata Tuhan supaya apa ada makanan di situ untuk siapa jadi cara modusannya adalah dibawa ke rumah Tuhan nah itu yang orang Israelnya bawa itu kan semua duit ada di situ semua itu nano-nano itu merah-merah yang hijau itu dibawa kok kudus langsung ah kita bilang prinsipnya kalau masuk rumah Tuhan kudus pak mau gimana kita masih mending di kita kita masih bersenjang ke atas jadi kasih-kasih kasih-kasih ke atas kan tapi ah kita bilang gak bersenjang itu gak apa-apa bawa udah kudus sendiri pak bingung jadi ini kalau jangan di sini lah gak enak kalau di ibadah itu kolektor lewatan saya mau tanya itu ada uang penggelapan gak di situ uang hasil pelacuran ada gak hasil tarang obat jangan gak yang tahu gaji anda emang saya mau tanya emang halal ya gajinya halal gajinya halal gak ada gak tau bos anda kan bosnya orang baik pak belum tentu sampingannya jadi bingung terima foto aja tapi Tuhan bilang bawa lah ke rumahku kenapa di rumahku di kuduskan aman pak jadi di gereja aman pak ya menjamin yang bersertifikasi firman Tuhan mau gimana coba jadi Tuhan lihat hari bulan rakyatnya di siapa boleh boleh banget ada yang mau coba rakyatnya Julio Bustus di rumah aja enggak enggak nambah enggak nambah apa-apa anak begini wah rawit-rawit di rumah apa ini yang kata di pilih aneh juga iya enggak nambah apa-apa gitu pemahaman begini itu adalah memuaskan sebuah keinginan tahuan tapi enggak menambah apapun ini sampai sini bisa hidup oh ya mungkin aja mungkin ada yang sudah tahu mungkin ada yang sudah tahu kan ya ya Tuhan dalam 17-17 orang tahu pilihannya kaum muda yang menculik bukanlah buah tak ada casting lo karena pengen cepat pulang kita berbeda terima kasih Terima kasih.